selamat menikmati Progo Mangir kita coba disini dulu pagi ini nanti kalau sini kurang bagus baru kita pindah ke spot kemarin di ini kayaknya nanti ya biasanya ini lewat kuno mas tapi gue dipalangin lewat gini woy filmnya di kancing kaya kancing kaya lah ya ini aku montor kakek banget soalnya seger banget pagi-pagi udah sampe sungai kaya gini bro buat kalian yang masih belum sempet berangkat mancing sementara saya wakilkan dulu kira-kira seperti inilah suasananya kalau pagi di sungai ini sungainya sungai Progo kita jalan kayak gini aja udah basah banget bro ini embunnya oke spot kita nanti disana sebenernya disini hampalanya juga udah ada cuman kita masih pede di arus deras itu bro biasanya lebih agresif untuk hampala yang di arus deras pagi ini saya pake juran ini bro keren banget ini kecil imut nah velocity shrine limited edition juran velocity shrine ini masuknya di juran stream root ya teman-teman jadi biasanya untuk juran stream root itu diperuntukkan untuk mancing di sungai-sungai kecil karakteristik stream root biasanya yang paling jelas itu ada di panjangnya kayak ini keterangannya kan S50UL berarti juran ini cuma punya panjang kurang lebih 1,5 meter 150 cm itu biasanya terus yang khas juga biasanya stream root itu model handle nya kayak gini teman-teman ini disebutnya namanya single hand jadi dari sini sampai sini satu kesatuan single hand sedang kalau juran-juran casting pada umumnya yang kemarin-kemarin yura kemarin-kemarin kemarin sih kebien itu ada model seperti ini ini real shape eva dikit disini polosan terus disini eva lagi itu masuk modelnya tipe di jump style jadi kalau ini single hand satu kesatuan kalau yang pisah itu kita nyebutnya jump style oke bro gak lama-lama kita langsung mancing aja disini seger banget ini oke siap-siap dulu ya bro masih pagi dan airnya sepertinya udah gak sekuruh kemarin kita coba pakai popper dulu tuh popper kecil aja bismillah tau ini kondisinya dulu sih ini cetek banget oke cas lagi bismillahirrahmanirrahim lama gak kesini kontur sungainya udah agak berubah pastikan ini karena batu-batu krakal ya mungkin ya jadi tiap kena banjir pasti berubah-ubah posisinya gak apa-apa bismillah kita cari lagi dimana titik ikannya bro enak banget tuh enak banget tuh enak banget tuh enak banget tuh bentuknya coba sini bismillah semoga ada yang parkir bro biasanya bagus banget tempat kayak gini disini arus deras disebelah sini ada bagian tenangnya biasanya hampalah disitu di bagian tenangnya atau di perbatasan antara arus deras dengan arus tenang jadi kalau opsinya antara disini di arus tenangnya atau misalnya gak disitu biasanya di perbatasan arus berasnya teman-teman bisa coba di titik itu one more terus untuk pemilihan umpan itu selera kalau saya gini masih pagi masih iseng coba pakai top water top water sih memang lebih susah untuk dapat jamberan responnya tetap lebih cepat yang sinking cuman kalau pagi biasanya ikan masih agresif belum begitu bangun di serum sadar jadi kadang-kadang nyamber aja ada yang ganggu itu jadi peluang top water kalau pagi masih bagus banget nanti biasanya kalau kita top water gini gak mau baru coba kita sinking pakai swim pakai minum bisa kita coba sebelah sana bagus juga itu titiknya sebelah sini belum ada respon kita coba sana kayaknya lebih tampan lah irahmanirahim sekali lagi sekali lagi sekali lagi bismillah apa kurang ketih ya umpan oke coba kita ganti minum kita pake yang enggak besar aja kita pake yang 7 cm tadi di top water gak mau sekarang kita pake minum semoga nyamber bro bismillah semoga langsung mau nyamber lagi bro wah kiroh coba lagi bismillahirahmanirahim pas ini edisi pake umpan-umpan jadul bro ini umpan saya dulu saya ganti bismillahirahmanirahim bismillahirahmanirahim bunganya kayak gini ini kita ngoyor di tengah-tengah bro asyik bismillahirahmanirahim buca selamat menikmati terima kasih 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 Hai 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 Wuh Strek 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 Kita iseng cari beles Ternyata Strek Palung Habis sarapan Langsung Strek ikan kedua Mas Prima Semangat ya 2 kosong lagi Wuhuhuhu Nah itu tadi case nya Case nya di tengah Jadi niatnya tuh cari apa namanya Beles Eh lah kok malah disamber Palung ternyata Istimewa Velocity Stren mantap Terikot gak ya kita cek ya bro Alhamdulillah terikot bro Jadi ternyata bener Gak mitos ya jadi kalau mau Strek itu nomor 1 Bismillah nomor 2 Sarapan dulu Jadi memang kalau digarnis pancing Sarat Strek adalah Sarapan Mantap Oke Bro yang kali ini Sudah mau lepas oke kita rilis dulu Foto-foto sebentar Foto-foto tekel aja lah Foto sama orangnya kok kecil banget Oke oke Foto-foto dulu bro Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Istimewa Istimewa ya Sungai Progo bro Sungai Progo bro Pak Sampai 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 Ikan ketiga Ikan ketiga Ikan ketiga geng Mas Prima Mas Prima Mas Prima Tadi bilang Oh head trick yo head trick Head trick beneran bro Mantap jiwa Mantap 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 Istimewa guys Udah ambil lip lip Palung peraga Buat temen-temen Yang mau mancing Ini airnya udah agak begitu keruh Agak kemelondo Kayaknya cocok kalau buat main Gampala kecil-kecil Bisa pakai mino-mino kecil kayak gini Ini kebetulan pakai Wally-Wally 37s ya Lucky Strike Wally-Wally 37s Alhamdulillah Ikan ketiga Hari ini bro Kita rilis ya Mantap Kita rilis ikan ketiga hari ini Yang satu dibawa pulang Matanya kena Yang dua udah rilis Ini yang ketiga ya bro Oke Sampai ketemu lagi Salam Lestari Oke bro Sekarang posisi jam 9 Lebih 16 Udah lumayan overtime Untuk trip kali ini Kita cukupi sampai disini Niat hari ini trip untuk ngamisin Velocity Shrine Limited di sungai Progo Sukses Tiga poin hari ini Satu kena mata Agak besar tadi Nggak dirilis Yang kedua di spot Kedua langsung strike Setelah makan tadi Sudah dirilis Yang ketiga kita pindah titik disini Langsung strike juga Dan juga udah dirilis Pokoknya Makasih banyak udah ngikutin channel ini Sampai ketemu lagi di trip-trip selanjutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax